Rusia memiliki senjata yang memungkinkan untuk benar-benar menghancurkan kolom peralatan musuh, tetapi entah mengapa senjata ini tidak digunakan. Selama operasi khusus Rusia di wilayah Ukraina, menjadi jelas bahwa penggunaan MLRS di daerah-daerah tidak efektif, penggunaan amunisi yang berlebihan. Rudal terarah dengan hulu ledak klas tersering bertabur di tanah, dan tidak menghentikan laju kolom musuh. Dari selusin kendaraan lapis baja musuh yang berhasil mengenai sasaran hanya beberapa, jelas itu tidak cukup. Padahal, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memiliki senjata yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghancurkan kolom musuh, tetapi untuk beberapa alasan praktis senjata ini tidak digunakan. Hanya ada bukti anekdot tentang penggunaannya dalam proses SBO. Kita berbicara tentang elemen tempur yang bertujuan sendiri, SPBE, yang sebanding dengan senjata presisi tinggi. Misalnya, SPBK dipasang di hulu ledak klester roket 9M55K1 untuk smerge MLRS dan secara efektif mengenai kendaraan lapis baja dengan amunisi anti-tank. SPBK diproduksi dengan koordinator target gabungan panduan melalui saluran termal dan radar, yang memberikan banyak peluang untuk menghancurkan musuh di berbagai medan perang. Amunisi ini mampu mengenai hingga 6 unit kendaraan lapis baja, hingga 6 elemen dalam 1 kaset, dan pada saat yang sama mengenalinya sesuai dengan prinsip, teman atau musuh, agar tidak mengenai teman. Pada video diperlihatkan bagaimana kendaraan lapis baja musuh, termasuk Angkatan Bersenjata Ukraina, dikalahkan dengan bantuan SPBE. Setelah diluncurkan, roket mengirimkan submunisi ke area tertentu. Selanjutnya, kasus dibuka dengan keluarnya isi kaset. Apalagi, pelepasan dilakukan pada ketinggian minimal 400 meter. Arus udara yang datang menarik keluar parasut tambahan dan amunisi mulai turun dengan lebih teratur. Kira-kira pada ketinggian 170 meter, parasut tambahan ditembakkan dan yang utama terbuka. SPBE berkurang dengan kecepatan 15 meter per detik, berputar di sekitar porosnya 6 sampai 8 putaran per detik, dan menyelidiki lingkaran dengan radius 100 meter. Setelah mendeteksi radiasi termal musuh, hulu ledak dirusak. Jet kumulatif menembus lapisan baja homogen setebal 70 mm. Jadi sebenarnya, segala sesuatu yang diperlukan untuk berhasil menekan tindakan ofensif angkatan bersenjata Ukraina ada di sana. Hanya perlu mengalokasikan sejumlah kecil krus merek MLRS di berbagai sektor depan, yang peluncurnya harus dimuat dengan produk semacam itu, dan juga menyugaskan UAP untuk penungkaian kepenembak ini. Terima kasih telah menonton!